Halo teman-teman ya kali ini saya mau menutorialkan bagaimana cara cek kebocoran menggunakan nitrogen ini ada selang manipul ya warna kuning kita sambungkan ke tabung nitrogen ya nah sedangkan yang biru itu masuk ke bagian evaporator nah ini saya tambahkan konektor pernavel ya nah ini pernatnya sudah saya alas ya agar nanti nitrogen yang masuk tidak keluar ya nah ini kondisi tertutup ya untuk keran manipulnya yang merah juga tertutup nah ini nanti kita bukanya ke arah kiri ya nah tuh nanti dia jarumnya akan naik ya teman-teman ini sudah saya on kan karena nanti untuk mempermudah ya nah nanti ini tinggal dibuka seperti itu nah itu naik sudah teman-teman ya nah kita tambahkan di 200 PSI ya cukup ya ini kita tutup lagi oke ini kita buka ya teman-teman tekanannya di 200 lebih ya harus diperhatikan juga sambungan navel dan sambungan yang menuju ke evaporator ya dari selang manipul ke evaporator itu harus kencang ya jangan sampai ada yang kendor nah ini di 200 ini harus kondisi tertutup ya manipulnya ya ini sudah saya rendam evaporatornya aman tidak ada kebocoran ini saya pakai AC Daikin 2pk ya ini evaporatornya AC Daikin 2pk oke ini sudah menggunakan Bluefin ya ini tidak ada Oke ini sudah saya balikkan ya evaporatornya sudah ada yang bocor oke cukup sekian semoga bermanfaat selamat mencoba yeah ya Terima kasih.